Intro Penjabat Bupati Banyuasin Haji Hanis Sopya Rustam SH menegaskan bahwa jasa guru sangat besar dalam mendidik dan melahirkan putra-putri bangsa. Hal ini disampaikan dalam pengukuhan guru penggerak dan pengajar praktik Kabupaten Banyuasin. Sebanyak 23 guru penggerak dan 5 pengajar praktik Angkatan 8 Kabupaten Banyuasin dikukukan di Ritz Hotel Palembang Jumat 23 Februari 2024 oleh Penjabat Bupati Banyuasin Haji Hanis Sopya Rustam. Dengan beban berat dan kemajuan, kepesatan teknologi tentu skill guru harus ditingkatkan, salah satunya dengan adanya guru penggerak ini. Hani Sopya Rustam menyatakan, SDM yang unggul dari kepala sekolah dan guru akan diperingkat karena beliau tidak mau jika nilai guru lebih besar dari kepala sekolah. Itulah gunanya tes CACT untuk meningkatkan kualitas SDM ASN baik PNS dan PPPK nanti. Banyu gunanya tes CACT untuk meningkatkan kualitas SDM ASN baik PNS dan PPPK nanti. Harapannya guru penggerak benar-benar bisa sebagai agen pendorong pendidikan di Kabupaten Banyuasin, khususnya dan umumnya di Sumatera Selatan. Dapat menggerakkan guru sekolah untuk mengembangkan pendidikan, guru praktik dan pendorong ekosistem pendidikan sekolah. Banyuasin TV melaporkan.